Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada ketemuan ini kita melanjutkan matahulia pemboran migas dengan pembahasan tentang peralatan pemboran. Untuk peralatan pemboran, kali ini kita mulai dari mengenal bagian-bagian dari peralatan pemboran dan itu dibagi menjadi lima bagian. Yang pertama adalah peralatan yang berkenan dengan sistem pengangkatan, kemudian sistem pemutar, sistem sirkulasi, sistem daya, dan terakhir adalah sistem pencegah semburan liat. Ini adalah gambaran keseluruhan ya. Dari lima sistem tadi itu ada semua di sini. Dan kita lihat bagian-bagiannya misalkan dari nomor 1 sampai nomor 13, ini nomor 1 sampai nomor 13, ini semua adalah bagian yang berhubungan dengan menara atau derek, yang terutama berkaitan dengan nanti ada sistem pengangkatan dan sistem sirkulasi. Kemudian juga berkaitan dengan sistem daya, ada draw work di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat berikutnya bagian dari nomor 14 dan seterusnya ini berkaitan dengan panel-panel yang ada di atas arit floor ya. Kemudian di bawahnya ini, substructure 22, yang terhubung juga dengan nanti ada block out presenter ya. Kemudian ada juga bagian dari ini, ini adalah bagian terkait dengan sistem skulasi lumpur ya. Dan yang terakhir ini berkaitan dengan sistem daya, engine, generator, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan. Ini adalah menara ya, menara pembohoran. Dan menara itu terlihat menjulang. Dan ini ada yang di onshore, di daratan, dan ada yang di offshore. Kemudian ada yang disebut dengan substructure, ini adalah bagian yang melandasi dari menara tadi ya, menara tadi. Dan tinggi rendahnya substructure ini karena ditentukan oleh ada sistem yang disebut sebagai sistem pengaman di dalam pembohorannya, block out presenter stack ya, itu dipasang. Tentu desainnya ditentukan dengan rencana target pembohoran dan seterusnya. Berkenaan dengan kedalaman, besar nyari, nanti akan ada tekanan dari formasi. Dan substructure ini harus mampu menahan beban dari atas ya. Dan nanti ada beberapa besarnya menara atau deretnya. Kemudian peralatan untuk hoisting ya, pengangkatan, adalah pemutar, ada drill string ya, tangkan pipa bore, ada drill pipe-nya, pipa bore-nya, drill collar, jenis bagian jenis dari pipa juga, kemudian casing. Dan dia harus mampu menahan beban itu sampai kedalaman. Jadi, tentu substructure ini harus dikonstruksi dengan sangat kuat. Ini contoh substructure ya, kemudian di atas substructure itu ada yang disebut dengan rift floor ya, lantai rift, lantai rift, lantai menara gitu. Dan ini menemukan berbagai peralatan-peralatan pembohoran. Kemudian di situ ada draw work, kemudian ada kerja drill dan pekerja di rift floor. Rocknet atau rotary helper. Kemudian dari lantai ini juga kita sebut sebagai titik nol pembohoran dimulai dari lantai bore ini. Jadi, nilai nolnya dari sini ya, nilai nolnya sampai kedalaman di bawahnya itu dimulai dari sini. Kemudian ada banyak peralatan yang disusun di sini ya, ada rotary table, rotary drive, draw work, drill console, make up and break, untuk autong ya, untuk sistem-sistem pembuka, dan seterusnya. Ini ada gambaran di rift floor ya, kita lihat ini pipa yang dimasukkan ke lubang bor. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang sistem pengangkatan. Ada sistem pengangkatan, yang paling penting di sini adalah sistem ini sesuatu sebenarnya adalah rangkaian. Rangkaian antara pipa-pipa yang panjang nanti dimasukkan satu pipa, disambung pipa kedua, ketiga. Di bawah, pakiling bawah itu ada mata bornya, itu dimasukkan kan untuk ngebor. Dan semakin bertambah kedalaman, itu kan berarti ada penambahan pipa. Untuk memasang penambahan pipa kan harus ada sistem yang diangkat dan diturunkan. Dalam satu proses pembukaan, satu pipa, atau satu proses berjalannya, apa namanya, satu rangkaian, ya string, ada yang disebutkan dripping out, dripping in. Jadi, dimasukkan dan dikeluarkan. Tripping out, ditarik keluar, dripping in, dimasukkan di string-nya. Di mana nanti ada komponen-komponen selain pipa, ada peralatan-peralatan berkaitan dengan yang di bagian bottom hole, ya. Ada, harus mengganti mata bor dan seterusnya. Jadi, harus diangkat sistem itu. Nah, sistem ini bekerja demikian, ya. Jadi, harus ada benar yang menjulang tinggi untuk bisa mengangkat sampai kedalaman. Kalau berapa feet atau berapa meter yang sudah masuk, itu diangkat semua kalau misalkan harus mengganti mata bor. Kemudian diturunkan kembali. Jadi, komponen-komponen utamanya itu, ya, tentu selain harus ada benar yang menjulang tinggi, ya. Itu adalah adanya draw work, ini ada sistem tenaga, ya, sistem tenaga. Kemudian ada deadline, ini, ya. Yang kemudian ini menurunkan rangkaian, ya. Jadi, crown block ini catrol yang paling tinggi tempatnya, ya. Kemudian nanti ini sistemnya dinaik turunkan, ya. Nanti ada yang disebut dengan traveling block, ya. Jadi, ini yang akan naik turun. Kemudian ada hooknya, disini ada pengaitnya. Nah, di pengait ini yang nanti akan tersambung dengan the string tadi, ya. Rangkaian pipa bor tadi. Ya, ini contoh-contoh deret atau menara, ya. Jadi, harus bisa, waktu memasangnya bisa dibongkar pasang. Jadi, fungsinya, tentu, seperti yang disampaikan tadi, menciptakan atau menyediakan ruang ketinggian vertikal, karena untuk mencabut, ya, atau mengangkat dan menurunkan pipa, perlu ruang vertikal yang diakomodasikan. Jadi, semakin tinggi, semakin baik, ya. Ya, jadi, semakin tinggi, maka rangkaiannya, pemasangannya, susunan-susunan pipanya bisa dipasang lebih cepat, dimasukkan, dikeluarkan lebih cepat. Jadi, untuk penambahan tinggi deret yang tidak asal, ya, tapi ada hitungan-hitungan berkaitan dengan kemampuan menara itu atau deret itu menahan beban kompresif, ya, beban yang dipegangnya, ya, bergelantung pada menara tadi, dan juga dipengaruhi beban angin, ya. Kalau menara menjulang tinggi, tentu ada tekanan dari angin. Ya, nanti ada hitungan secara ketahnikannya. Dan tentu yang disambung-sambung di situ adalah pipa, ya. Nah, kita bayangkan saja misalkan panjang pipa itu bisa 27 sampai 30 feet atau 8,23 sampai 9,14 meter, ya, yang disambung-sambung-sambung, ya. Jadi, satu pipa ditambah pipa kedua, ditambah pipa ketiga, dan seterusnya. Dan itu akan sampai ke kedalaman, ya. Sistem pengangkatan, ya. Tadi sudah digambarkan. Yang penting adalah draw work, ini untuk tenaganya. Kemudian ada crown-nya, ya. Ini kartu utama yang paling tinggi. Kemudian ada traveling block, ya. Kemudian ada drilling line, ya. Kemudian ini akan menangkat dan menurunkan, ya. Traveling block. Kemudian ini ada pengait. Ya, ada hook. Tenhok ini, dia yang tadi saya sampaikan, dia yang mengikat rangkaian di bawahnya, ya. Rangkaian di bawahnya. Begitu. Ya, kita lihat sekali lagi untuk tampilan yang berbeda. Ini adalah draw work-nya. Ya, sistem draw work-nya. Ya, ini sistem, apa namanya. Kabel-kabel, ya. Yang tugasnya mengangkat, jadi string tadi, ya. Rangkaian di pabor. Ya. Kemudian nanti yang diturunkan ini, ya. Kalau di sini adalah bagian utama, ya. Sebagai crown block-nya, ya. Yang di bagian berikutnya adalah ada yang disebut dengan traveling block. Ya. Itu bagian-bagian penting, ya. Di dalam satu sistem pengangkatan. Kemudian, ya. Sama seperti tadi, ini simplifikasi gambar. Komponen draw work, ya. Ini adalah peralatan mekanik. Ya, pengontrol. Ya, dari direct tadi. Jadi mau naik, turunkan itu kontrolnya di draw work. Dan ini drill mengatur operasi pemburan dari sini. Ya. Ini draw work yang dipasang. Di dalam perangkaian board. Dan dia diletakkan, apa namanya, di read floor, ya. Dan, apa, seringkali disebutkan untuk satu rig itu berkena dengan draw work-nya. Karena draw work-nya ini kan untuk yang mampu mengoperasikannya. Jadi kalau disebut dengan draw work nasional 1625, maksudnya adalah dia bisa sampai kedalaman 16.000, sampai 25.000 feet. Kalau dengan sistem tenaganya, draw work itu ke H12.00, maksudnya adalah input dayanya itu bisa sampai 1.200, sampai 800 horsepower yang dikeluarkan. Bagian draw work sendiri ada bagian drum, ya, untuk menggulung drilling line, ya. Kemudian ada brake, brake ini adalah mekanical, ya. Dan dia untuk menghentikan sistem kerja, ya. Kalau ada beban yang diturunkan, dibantu secara hidrolit atau elektrik untuk meredam sejumlah besar energi yang timbul. Bagian masing dimiliki oleh travelling block, hook, drill pipe, drill floor, dan atau casing. Kemudian ada juga, ada juga yang disebut dengan auxiliary, auxiliary, brake. Ini adalah peralatan hidrolis yang mampu meningkatkan beban tugas mechanical brake, ya. Namun tidak bisa menggantikan seluruh proses keburan. Jadi, demikian. Jadi, untuk draw work, ya, dia menuruskan tenaga dari prime mover, ya. Dari sistem daya ke rangkaian bore, ya. Sama operasi pemburan. Ya. Dari prime mover ke cat head untuk menyambung, melepaskan bagian-bagian dari rangkaian bore, ya. Seperti itu. Nah, ini. Nah, bagian yang tadi kita sebut-sebut sebenarnya ada yang disebut dengan overhead tools. Ya, adalah crown block, travelling block, dan disebut-sebut ada hook, ada elevator, ya. Dan ini semua adalah peralatan yang diperlukan, ya, untuk bagian dari sistem pengangkatan, ya. Jadi, betapa diperlukannya crown block? Karena dia adalah untuk memutar, ya, dan dia berada di paling tinggi, ya. Jadi, untuk menarik dinding lain tadi. Kemudian ada yang disebut dengan travelling block, naik turun, ya. Jadi, gantung di bawah per block, dia naik turun. Kemudian ada hook untuk menggantung swivel, karena swivel ke bawahnya bersambung dengan keli, kemudian drill pipe, itu nanti bagian dari rangkaian bore, ya, drill string, ya, bagian rangkaian bore-nya. Kemudian elevator, ini bagian dari, yang ada di travelling block, atau hook, ya, untuk menurunkan dan menaikkan pipa bore dari lubang. Drilling line, jadi dia adalah untuk menahan atau menarik, ya. Kemudian, beban-beban kabel pemburan, ya, kalau pas dicabut, dimasukkan, memasang casing, operasi pemancingan, misalkan ada pipa kejepit, ya, dan seterusnya. Ini tugas berat dari drilling line, ya. Begitu, ya. Selanjutnya, kita dapat lebih memahami bagaimana sistem pengangkatan bekerja, Anda silakan mendapatkan gambaran penjelasan secara langsung pada operasi pemburan, ya, dengan menyaksikan video-video yang saya beri link berikut, ya. Baiklah, kita menyambung peralatan sistem pemutar, ya. Kali ini kita membahas sistem yang kedua, ya. Sistem pemutar. Di dalam pemburan sistem ini sangat penting karena semua peralatan ini pada dasarnya nanti akan terhubung ke rotary table, ya. Meja pemutar, ya. dan ini akan mentransmisikan putaran itu ke mata bor. Nah, tujuan dari pemburan kan, ya, membuat lubang semakin dalam. Dan di dalam komponennya itu ada beberapa, ya, ini ada swivel, ada keli, ada rotary drive, ada rotary table, drill pipe, heavy weight, drill pipe, drill collar, dan kita bisa perhatikan di sini, ini adalah sistem dari rotary table. Nah, rotary table itu yang ini. Ya, rotary table. Jadi, ini adalah dari floor-nya, ini rotary table. Dan ada yang disambung ke atas, ada yang disambung ke bawah dari rotary table. ya, dari rotary table. Dan untuk bagian atasnya kita bisa lihat ini. Ini adalah tadi bagian sistem pengangkat ada hook. Hook ini bersambung dengan swivel. Ya, nanti swivel bisa nyambung dengan rotary hose. Ya, kemudian ada rangkaian dari swivel ke kelly. Kemudian ini pada bagian atas ya. Pada bagian bawahnya ada menyambung ke kelly bagian bawah. Kemudian nanti di bawahnya ini bersambung dengan drill pipe dan kemudian sampai bit. Ya, ini kita lihat ya. di rotary table nanti ada istilah-istilah namanya master bushing. Ya, kemudian ada juga gede bushing. Ya, ini komponen-komponen di dalam rotary table. swivel. Nah, kita bahas dari swivel. Nah, swivel tadi kan dia bagian yang bersambung dengan sistem pengangkatannya. Hook. Hook ini pengait ya, untuk menaik-turunkan rangkaian pemburan. Nah, rangkaian pemburan dimulai dari swivel. Ya, kemudian nanti dia sebagai bagian paling atas dari rangkaian bor tentu dia bersambung dengan sistem pengangkatan tadi. Hook ya. Kemudian nanti dia juga akan bersambung dengan sistem sirkulasi. Maksudnya apa? Nanti di dalam pemburan yang disirkulasikan adalah fluida pemburan. Yakni drilling mud ya, lumpur pemburan. nah, lumpur pemburan itu dimulai dari sini. Sampai dialirkan terakhir keluar di mata bor. Nanti kita lihat bahasan berikutnya. Nah, fungsi swivel ini memberikan kebebasan untuk rangkaian pipa bor berputar. Tadi dikatakan sebagai penghubung antara rotary host dengan kelly. Ada rotary host dengan kelly sehingga lumpur bor bisa masuk ke rotary host. Kemudian menghubungkan drill steam atau drill string ke sistem pengangkatan karena tersambung dengan hook. Kemudian mampu menahan beban berat dari drill steam atau rangkaian atau disebut juga drill string selama operasi pemburan dan ditambah dengan beban tarikan over pull bila nanti misalkan drill steam terjepit. fungsi yang lain adalah memutar batang bor pipa bor maksudnya dan kemudian nanti menghasilkan rumpur jadi fungsinya demikian dia akan penting jadi swivel ini penting berikutnya adalah ada rotary table master basing keli basing rotary slip ini adalah komponen komponen kita bahas misalkan keli 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 ini ada di sini yang di bagian atas sebelum rotary table kemudian di bagian bawah jadi pertama kali muncul keli itu di bawah swivel ini rangkaian swivel ini komponen swivel ini hoop bagian hoisting ini adalah mulai swivel kemudian masuk keli keli jadi nanti ada putaran putaran itu tentu harus ada yang mentransmisikan jadi dari keli menuju keli basing yang ada di rotary table di sini dan harus dipertahankan tegak lurus ya tegak lurus ini ukuran keli itu bisa 40 feet ya panjangnya atau yang 54 feet ya begitu ya ini adalah keli basing ya yang ada di master basing di dalam rotary table ya ini terhubung dengan keli yang bagian atasnya ya dan itu memutar nah kemudian ada yang disebut dengan rotary slip ya untuk menahan ya kalau rangkaian pipa tadi ya pada rotary table saat pipa saat saat kelinya di atas ya pipa keli yang di atas itu dilepas maka harus di jepit dengan rotary slip ya nah kalau sudah gitu setelah keli dilepas baru bisa disambung dengan drill pipe ya pipa bor yang baru karena mau menyambung menyambung pipa supaya nanti ngebornya bisa lebih dalam kan nah itu demikian ya jadi selain itu tentu tentu ketika keli dilepas rangkaian di bawahnya kan harus ditahan ketika ditahan maka peran dari rotary slip ini penting ya jadi rangkaian pipa yang di bawah itu menggantung pada sistem ini ya kemudian berikutnya adalah rotary table ya nah ini rotary table kalau kita lihat posisinya ada di read floor ya jadi posisinya ada di read floor dan nanti akan terhubung dengan sistem daya ya dari true work ya jadi demikian ya jadi nanti ada terhubung dengan sistem daya dari dari true work dan ada juga satu sistem yang disebut dengan top drive ya ini top drive kalau top drive itu hadir maka ini juga adalah sistem pemutar ya jadi top drive ini adalah alternatif lain dari satu sistem pemutar ya jadi kalau posisinya dia dipasang di bawah swivel ya dan dia akan naik turun mengikuti gerak dari traveling block kalau ada top drive berarti tidak diperlukan keli basing ataupun keli ya karena sudah langsung ya demikian ya nah ini yang penting di dalam operasi pemboran ya karena yang akan dimasukkan itu adalah pipa-pipa bor yang digantung di bawah keli ya ini kalau masih sistemnya penggeraknya dari keli ya kemudian kita lihat ada berbagai ukuran panjang ada ring satu itu panjang 18 sampai 22 feet ada ring 2 22 sampai 30 feet ada ring 3 38 sampai 40 feet namun yang perlu diperhatikan bahwa tentu di dalam satu operasi pemboran panjang jadi depannya harus sama jadi kalau pakai ring 1 ya semuanya ring 1 jangan dicampur dengan ring 2 mengapa ya karena nanti bingung yang ring 1 itu kedaleman berapa ring 2 itu kedaleman berapa nyambungnya bagaimana nah ini akan mengganggu proses perhitungan tadi nolnya kan dari mana dari ring nah di nol dari situ ya kalau misalkan panjang yang masuk adalah 22 feet ya nanti ditambah drill pipe yang kedua panjangnya sudah masuk sampai ujung berarti sampai 44 feet jadi ngitungnya tahu sudah berapa pipa masuk berarti kedalamannya tahu demikian sekarang itu drill pipe ini adalah penting karena dia terhubung dengan kelly ya dan terhubung dengan drill collar nanti di bawahnya jadi di bawah drill pipe itu ada drill collar di atasnya drill pipe itu ada kelly nah setelah drill collar baru ada mata bor nah ini adalah bentuk rangkaian panjang di dalam rangkaian pemboran ya untuk bisa menembus ya formasi yang lebih dalam ya dengan adanya penambahan drill pipe maka ngebornya bisa dalam ya kalau kita mau ganti mata bor ya kita harus keluarin dulu drill pipenya jadi bayangkan kalau sudah dalam sekali ya kalau mau ganti mata bor ya semuanya harus dicabut ya dan drill pipe ini meneruskan putaran dari rotary table tadi ya beja putar ke mata bor ya kemudian meneruskan lumpur dari swivel ke mata bor ya ini adalah dimensi drill pipe ya dimensi drill pipe ada spesifikasinya ada diameter luarnya ada ketebalan dinding pipanya dan seterusnya ya ada ketentuannya ya jadi diperlukannya bagaimana itu ada ketentuannya kemudian ada yang disebut dengan heavyweight drill pipe biasanya heavyweight drill pipe ini adalah sambungan pipa untuk mengurangi drill collar sebelum ke mata bor ya jadi drill collar bisa banyak kalau sudah pakai ini enggak perlu banyak pakai drill collar ya heavyweight ini tebal karena dia berat ya dindingnya tebal karena dia berat dibandingkan dengan drill pipe untuk apa dipasang heavyweight drill pipe dan ini tentu manfaatnya adalah bisa mengurangi kerusahaan pipa ya dengan adanya zona transisi ini kemudian mengurangi tadi penggunaan drill collar kemudian berguna sebagai pemberat ya jadi di dalam pemberan karena tadi dindingnya tebal dia juga berguna sebagai pemberat berguna 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 baik kita menyambung ya bagian drill collar ya bentuknya seperti drill pipe tapi diameter damnya lebih kecil ya dan ini akan menyambung dengan mata bor ya menyambung mata bor ya kalau diameter di dalamnya lebih kecil berarti dindingnya lebih tebal ya jadi fungsi utama dari drill collar adalah sebagai pemberat juga hingga rangkaian bor dalam keadaan tetap pegang di saat pemberan berlangsung ya kemudian tentu membuat rangkaian putaran pada pipa bor itu menjadi stabil ya dan mempunyai bagian bawah dari bor agar mampu menahan puntiran ya dari pemberan itu oke jadi kita lihat di sini ya ini drill collar ya yang tadi dibicarakan jadi jalan panjang itu dari swivel ya keli ini jenis keli kemudian nanti di sini ada rotary table ini keli yang bagian bawah bersambung ya drill pipe ya kemudian drill collar nah tadi ada yang heavyweight drill pipe untuk mengurangi penggunaan drill collar kemudian ada komponen-komponen sebelum dia menyambung dengan mata bornya ada beberapa peralatan ya kumpulan peralatan untuk bagian bawah ya kita sebut dengan bottom hole assembly itu ada beberapa ada sub-bit up-joint stabilizer dan hole motor under-ramer full-opener drilling jar shock absorber ya bagian dari yang bawah-buah ini ya 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 kalau bit subs itu adalah penyambung antara part bor ya atau mata bor dengan alat di atasnya dapat nyambung dengan drill collar dan yang lainnya banyak ya dan ini dipakai pada pemburan vertikal ataupun pemburan berarah ya directional drilling kemudian pub joints ada pipa yang pendek ya untuk pemburan vertikal atau berarah ini untuk menampungkan stabilizer dan perlahan waktu perlahan lain ya waktu akan menambah atau mulai sudut kemiringan lubang bol jadi lubang bol itu gak cuma vertikal tapi bisa mulai horizontal dan ketika dia mulai horizontal dia inkrinasinya berubah perlahan-lahan ya sampai dia lebih horizontal dan ini pentingnya ada pop joint guna stabilizer menyambung drill coral tugas utamanya itu membuat rangkaian bor lebih kaku ya seperti itu lalu sudutnya ketika ngebor mata bor dan drikolar ya dalam penempatannya maka sudut kemiringan lubang bor dapat dinaikkan dan diturunkan untuk mencapai target tujuan kemudian ada downhole motor ya pemutar pahat bor dan dan dia memutar hanya pada pahat bor saja atau mata bor jadi rangkaian pipanya tidak perlu memutar misalnya seperti itu ada drilling jar ini alat yang dipasang pada rangkaian pemburan memberikan pukulan ke atas terjadi jepitan nah ini diperlukan waktu kalau pipa-pipa kejepit ya ada runtuhan dari dinding-dinding formasi ya dinding-dinding lubang bor ya material-material batuan itu menjepit maka dalam jar ini diperlukan kemudian hole opener untuk membesar diameter lubang bor ya jadi kontrolnya seperti trichon rock bit ya tapi pada bagian tengah di bawah tetap black core yang diameter yang lebih kecil ya kemudian ada underramer alat untuk memperbesar lubang bor di bagian bawah ada shock absorber pasang di atas bit ya supaya mata bornya enggak bergetar nah kalau bergerak bergetar vibrasinya bisa merusak perlatan di atasnya dan optimasi dari beban bit ini akan berkurang dan bisa mengganggu kesepatan putar juga bisa membuat bengkok atau rusaknya ini contoh-contoh tool join ada stabilizer disini ada remover ada roll cutter ada turbin untuk motor yang di bagian bawah kemudian mata bor fungsi mata bor sendiri kan dia paling ujung bagian bawah ya ya motor bor ini langsung menentuh formasi ya kemudian dia akan menembus formasi ya kemudian hancurannya kita sebut sebagai cutting ya dan dia akan keluar bersamaan dengan drilling fluid ya atau fluida pemboran ya ini belum perbor ya tentu penggunaan jenis mata bornya ditentukan oleh kekerasan batuan sifat abrasifannya dan apakah batuan itu mudah untuk dibbor ya ada tiga jenis ada drag bit ada cooler cone rock bit ada disebut juga diamond bit ini contohnya kalau drag bit ya seperti ekor ikan gitu kemudian ada cone roller cone bit ini ada cone cone kerucut kerucut ya kemudian ada diamond bit dipasangin diamond ini contoh ya ini untuk karakteris batuan yang lunak ini pilihannya agak keras ya kerasnya menengah ya pakai ini ini adalah yang lunak ya jadi penggunaan jenis-jenis drag bit atau fisted ini mirip matap bornya itu mirip dengan ekor ikan tapi tidak ada bagian bergerak di situ diberhandung pada putaran band dan putaran dan kekuatan dari pisaunya ada yang dua tiga empat pisaunya ya kemudian keuntungannya itu rate of penetration ya ya untuk menembusnya tinggi umurnya panjang pada batuan yang lunak kerugiannya torsinya tinggi untuk membuat lubang berbelok pada shell sering terjadi belling atau menggumpal-gumpal shell padanya kemudian rolling cutter bit tadi ada bentuk-bentuk kerucut-kerucut yang berputar di mata bor ini juga untuk menghancurkan batuan ada dua ada tiga ya dulu dua kalau sekarang berkembang tiga maksudnya orang orang sering menyebutkan sebagai trikon bit ya mata bor dengan tiga kerucut ya dengan desain seperti itu bisa ngebor pada batuan yang lunak sampai batuan yang keras ya ya dan desainnya ada yang disebut dengan mild tooth cutter ya ini untuk batuan yang lunak dan dilapisi oleh tungsten carbide kalau keras nanti ada perlepon khusus ya ya pemanasan khusus dan kalau mau ya bisa menembus ke batuan yang menembus ke batuan yang lunak biasanya gigi-giginya itu panjang kalau giginya pendek itu biasanya untuk batuan yang keras ya ini trikon ya yang kita sampaikan tadi ya nikonnya nikon dan tiga trikon ya kemudian ada diamond bead ini mata bor dipasang bujiran bujiran intan sebagai penggeruk ya ada matriks BC atau carbide yang dan tidak memiliki bagian yang bergerak ya beda dengan yang kon tadi bergerak untuk batuan yang keras dan abrasif biasanya polycrystalline diamond didesain pemasangannya pada masa dasar tungsten carbide umumnya digunakan untuk coring ya tentu karena nah keuntungannya footage-nya jadi waktu ngebor bisa lebih besar ya kurang panjang atau kedalaman yang diraih ketika menggunakan diamond bead bisa sampai lebih panjang ya sehingga round trip-nya naik turunnya drill string itu menjadi lebih sedikit ya ya kelemahannya sih penetrasinya lambat ya lebih kecil jadi harganya mahal dan harganya mahal ya ini natural diamond bead contoh-contoh ya ini juga diamond bead ya contoh menggunakan diamond bead contoh-contoh nah jadi mata bord tadi untuk sistem berputar ya tentu bayangkan matanya itu mengenai batuan di bawah ya itu beda dengan misalkan kita menggunakan palu atau misalkan menggunakan jackhammer ya biasanya kalau orang membongkar aspal itu pakai jackhammer kayak gini perkursif ditekan kalau hammer kan dihantamkan ya nah kalau roll cone bead ini dan diamond bead ya matanya memutar ada ada matanya tapi dia memutar ya nah putarannya itu menyebabkan apa pada rombakan dari formasi rombakan itu supaya bersih kan disemprot nah ini yang menyemprot itu adalah lumpur bor yang dia nyemprot hilang dibawa ke atas sebenarnya ikut sistem sirkulasi nanti kita akan bahas lebih lanjut di sistem sirkulasi ya jadi begitu ya jadi kalau mendapatkan mekanismenya ditekan ya kemudian sharing dipotong ya kemudian abrasion ya untuk batuan yang abrasive ya kayak begitu jadi ini ya penggunaan-penggunaan berbagai mata bit ya untuk lebih jelasnya ya jadi dia akan bayangkan kalau dia tambah kedalaman kemudian kemudian dia akan memutar menghancurkan sampingnya batuan di sekitarnya jadi dia akan ditekan dia menghancurkan terus bagian cutting jadi nanti tentu ukuran cuttingnya berbeda-beda kalau tergantung pilihan dari mata bornya ya seperti ini tadi jadi kalau EDC bit ya beda dengan misalkan surface head diamond bit dan impregnated diamond bit ya ini semakin halus ini lebih kasar ya ini misalkan lebih kasar yang ini lebih halus ya kalau pakai tricon ya ini lebih halus kalau pakai diamond bit ya nah ada pun berkenaan dengan gambaran lebih jelasnya dapat disaksikan pada tiga link video yang saya sampaikan demikian ya jadi materi kita berkenaan dengan kuliah pada pertemuan kedua ini yakni yang pertama berkenaan dengan penjelasan secara umum ada lima sistem kemudian ada penjelasan tentang hosting sistem dan operating sistem ya nanti tiga sistem berikutnya kita sampaikan dan kita bahas pada pertemuan berikutnya demikian saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati